Halo everybody, kita akan lanjut pelajaran kita, The Grace of God, bagian kedua. Di bagian pertama kita sudah belajar tentang kata lasciviousness, sekarang kita mau belajar tentang arti daripada kata grace, karena kata grace itu sudah diputar balikan, di mana artinya sudah menjadi lasciviousness. Jadi apa itu grace? Kita buka di Ephesus 2 ayat 8 untuk mengerti apa arti kata grace. Di Ephesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa seseorang diselamatkan oleh grace. Grace lah yang menyelamatkan. Grace itu adalah yang menyelamatkan orang yang berdosa, dan grace itu hanya bisa diterima melalui iman manusia. Grace itu bukan hasil usaha pekerjaan kita atau hasil usaha kita untuk berbuat baik, tapi grace itu adalah pemberian Tuhan. Sesuatu yang diberikan adalah sesuatu yang kita tidak miliki. Sehingga untuk memilikinya kita harus menerimanya melalui iman. Kita lihat di buku Ephesus 4 ayat 7 bahwa disini dikatakan Kristus memberi grace sebagai pemberiannya bagi manusia. Jadi grace itu diberikan kepada manusia yang tidak memilikinya dan tidak bisa menghasilkannya, sehingga diberikan dan hanya bisa diterima melalui iman. Jadi kalau grace itu diberikan untuk manusia untuk bisa diselamatkan, artinya manusia harus menerima grace itu. Kita lihat di buku Roma 1 ayat 5, disini dikatakan bahwa kita menerima grace. Kita menerima grace yang diberikan sebagai pemberian Kristus kepada manusia yang perlu diselamatkan. Dan fungsinya grace yang kita terima melalui iman ialah untuk menurut atau tidak melanggar. Artinya kita tidak bisa menurut tanpa grace ini. Kita tidak bisa perbuatan kita benar di hadapan Tuhan tanpa grace ini. Dan untuk menerima grace ini, kita perlu iman. Karena melalui imanlah kita menerima grace sebagai pemberian Tuhan untuk kita bisa menurut dan tidak melanggar akan semua perintahnya. Kata lain daripada grace, kita dapati di buku 2 Korintus 12 ayat 9. Dikatakan disini bahwa grace-nya Kristus adalah kekuatannya Kristus yang adalah kuasanya Kristus. Artinya kuasa Kristus, kekuatan Kristus, atau grace-nya Kristus lah yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Karena manusia tidak bisa menurut. Karena dengan grace inilah manusia disanggupkan untuk menurut. Dan artinya orang yang diselamatkan adalah orang yang menurut, bukan orang yang melanggar perintah Tuhan. Dan the power of Christ ini yang adalah grace, kita bisa lihat ini adalah Injil Kristus. Di Roma 1 ayat 16, kuasanya Tuhan. Yang sanggup untuk menyelamatkan atau yang menyanggupkan orang untuk bisa menurut, bagi semua orang yang percaya atau beriman. Artinya grace adalah kuasa Kristus yang menyanggupkan seseorang yang tidak bisa menurut, untuk bisa menurut dan diterima melalui iman. Artinya untuk orang untuk menerima grace ini, dia harus percaya akan grace ini, sehingga dia beriman dan melalui iman lah dia menerima grace atau kuasa Kristus ini. Dan ini adalah Injil Kristus. Kita buka di Galati 1 mulai ayat 6. Galati 1 ayat 6 dikatakan bahwa Rasul Paulus di buku Galati mengatakan bahwa ada orang-orang yang sudah memutar balikan grace atau the power of Christ ini menjadi Injil yang lain. Kita tahu Injil Kristus adalah kuasa Kristus yang sanggup menyelamatkan bagi orang yang menerima kuasa itu melalui iman. Tetapi sekarang ada Injil yang lain yang sudah memutar balikan Injil Kristus. Artinya kuasa atau Injil yang lain ini bukanlah Injil yang percaya akan grace yang menyanggupkan seseorang untuk menurut itu, karena itu adalah Injil Kristus. Dan kita lihat di sini bahwa sebenarnya dikatakan di ayat 7 ini bukan Injil yang lain, tetapi Injil atau menggunakan kata grace dan mengaku sebagai Injil Kristus tetapi sudah memutar balikan arti daripada kuasa Kristus itu yaitu grace. Dan kita sudah lihat di buku Judas, Judas 1 ayat 4 bahwa ada yang memutar balikan kata grace menjadi lasciviousness. Artinya Injil yang lain ini adalah Injil yang mengajarkan grace atau kuasa Kristus itu bukan untuk penurutan, tetapi ada hubungannya bahwa kita bisa melayani kebutuhan danging kita. Jadi bukan untuk menurut, tetapi lasciviousness ini adalah untuk memenuhi kebutuhan daging kita. Jadi grace yang diputar balikan menjadi lasciviousness adalah Injil yang lain yang bukan Injilnya Kristus, di mana orang yang menerima Injil ini tidak akan menurut, tetapi akan hidup melayani kebutuhan dagingnya dan dia percaya bahwa dia akan tetap diselamatkan walaupun dia hidup melayani kebutuhan dagingnya karena dia percaya bahwa inilah grace Kristus yang menyelamatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!